Kita bubar karena lo semua curang. Eh, gue asetaw sama lo ya. Dalam kamu suaranya gak ada kata curang. Lo semua harusnya pada bubar. Lo gak aneh gue yang malu. Tapi apa? Apa lo semua bisa tepatin janji? Terus lo mau apa? Hah? Mau berantem? Ayo, gue gak takut. Biar gue gak usah buang-buang waktu gue buat gak habisin kalian semua di pertandingan nanti. Mereka maksudnya apa sih berdiri-diri depan pintu masuk kayak gini? Jadi masalah gimana sih? Cuekin aja ya, jangan sampai kita rusuh disini cuma gara-gara protes sama mereka. Masih gak ada tujuannya buat cari rusuh, Val. Cuman kalau mereka cari gara-gara sama kita, maksudnya kita diep. Gak mungkin dong. Udah, mereka semua disini tuh mau nonton lomba, bukan nonton kalian berantem. Udah sabar, Renata. Ya udah, iya, iya. Ini lebih kamu ya. Tapi kalau misalkan mereka macam-macam apalagi berani nyentuh kamu, polibas mereka semua. Diam aja lagi. Pura-pura budak loh. Bos, mereka tuh takut, bos. Makanya pada diem. Mereka gak ada yang berani ngomong, bos. Siap-siap, diterkam serigawa. Gak gitu. Gak gitu. Gak ngomong, supaya ngomong. Guys. Sini, sinilah bukti. Stop. Cuekin aja. Woi, pencundang. Lu ngapain pada dateng sini? Sosokan ikut lomba lagi. Kalau bilang tadi, pecundang. Udah, lu mending pada balik dah. Nanti, nanti, nanti. Lu bilang apa pecundang? Kenapa? Hah? Nampe? Lu masuk apa gua? Kenapa? Sini lu. Sayang, sayang. Hantar, hantar. Lu doang yang berani. Lu, siap, 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 siap. Lu, siap, 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 siap. Sorry, tadi apa? Pejuang. Pejuang itu gak ada yang curang. Bubar. Kita bubar karena lu semua curang. Eh, gue setau sama lu ya. Dalam kamu suaranya, gak ada kata curang. Lu semua. Harusnya pada bubar. Lu gak aneh punya malu. Tapi apa? Apa lu semua bisa tepatin janji? Terus lu mau apa? Hah? Mau berantem? Ayo. Gue gak takut. Biar gue gak usah buang-buang waktu gue buat gak habisin kalian semua di pertandingan nanti. Gue sama anak-anak warrior kesini cuma mau masuk dan datang perlombaan. Ini kan lu suruh anak-anak lu semua cabut. Karena kalau enggak, kita bakal pakai cara kekerasan semua. Mau kalah aja banyak aksi. Tarah belennya dua sama kita. Kalian minggir kasih kita jalan. Atau kita berantem disini tapi kita semua di diskualifikasi. Pilih mana? Gue gak peduli. Sikat mereka. Kalau kalian gak berhenti mending kalian pergi. Kami gak mau ada keributan disini. Pak, kita minta maaf. Kita gak mau cari masalah tapi kita mau masuk di adang sama mereka. Kalian semua, kasih jalan buat mereka. Kalau enggak, kalian semua yang kami usir dari sini. Warrior! True champion! Warrior! The true champion! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau emang lu pada lapar, lu ambil tuh nasi kotak di bawah punan. Jatuh kan? Jatuh kan? Jatuh kan? Jatuh kan? Siapa yang ngingkat kuat tadi? Tidak ada. Mendiri. Bi! Palu deh. Biuci. Bi! Iya, Bi. Saya pergi dulu ya. Mau jengguk Bapak. Nemenin Bapak ya? Ah, iya Bu. Hati-hati ya, Bu. Salam buat Bapak. Iya, nanti saya salamin ya. Iya. Aduh, Mama Hilda pergi apa enggak ya ke rumah sakit Soalnya semalam Deanne tuh ngancam aku Halo Tante Kenapa Deanne? Setelah kamu ambil semua perhiasan Mama Hilda yang berharga itu Dan kamu ngambil barang-barang berharga yang lainnya di rumah Mau ambil apa lagi nak? Aku cuma mau kasih tau Tante Besok nggak usah nemenin Papa di rumah sakit Biar Reva aja Emangnya kenapa? Nggak usah banyak nanya Lakuin aja apa yang aku suruh Halo Deanne Mama Hilda ini adalah istrinya Papa kamu So, Mama punya kewajiban untuk menjaga Papa kamu dong Apalagi Papa kamu lagi di rumah sakit, alright Jadi Mama Hilda harus jagain Papa kamu Dan one more, Mama Hilda itu udah janji sama Papa kamu untuk datang besok loh Kalau Tante berani nggak nurut omongan aku Tante lihat aja Aku bakal nyuruh geng Serigala Buat neror Tante Dan bikin rusuk Tante kalau lagi di jalan Dan satu lagi Aku udah siapin mata-mata buat ngawasin Tante Kalau sampai Tante bohong Aku bakalan tau Bu gimana nih aku tetep pergi apa enggak ya Soalnya Mama Hilda udah janji nih sama Mas Benny Kalau hari ini mau nemenin dia untuk gantiin Reva Bu, kenapa Bu? Ada yang ketinggalan ya? Saya ambilin ya Bu Enggak, enggak usah Enggak apa-apa Udah, Bibi mendingan terusin aja Masak di belakang Enggak apa-apa Ada sedikit Galau Kayaknya Mama Hilda enggak jadi berangkat Ya, 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 ya Yaudah deh Saya ke belakang ya Bu Iya, makasih Bi Apa yang terjadi? Oh, no, no, no Tuh kan Tuh, sengaja dibiarkan Tapi Mas Benny tetep aja Telepon lagi, telepon lagi, telepon lagi Gimana dong? Kemohon Mama Hilda mikir Angkat aja enggak ya Angkat aja enggak ya Oke, angkat Angkat, angkat, angkat Ya, halo Mas Kamu sudah di mana Hilda? Saya pikir kamu tuh udah jalan dari tadi loh Reva tuh sudah harus pergi Aduh Enggak tahu kenapa nih Perutnya masih sakit banget Mas Udah mau jalan Tapi enggak bisa jalan Sakit perut Mas Kamu kenapa? Arya oke? Apa salah makan? Ya sudah, kalau memang kamu enggak bisa Biar nanti saya minta tolong di Uci aja ya Untuk gantiin Reva Hmm, kayaknya Mas Benny bete Desama Mama Hilda Sampai-sampai dia meminta ditemenin Uci Enggak apa-apa Mas Kayaknya Mama Hilda akan lebih memilih minum obat aja Mungkin double dosi sekali ya Abis itu udah istirahat Ya sudah, enggak apa-apa Yang penting kamu ke sini ya Ya udah, Assalamualaikum Aduh Enggak bisa shopping Enggak bisa bayar grid sale Ah, itu lebih berbahaya Kayaknya, lebih menyeramkan Kayaknya Oke, fix Mama Hilda sudah memutuskan Lebih baik Mama Hilda Ke rumah sakit aja Daripada uang bulanan di pangkas Dan, enggak ruput uang lagi Enggak bisa belanja lagi Pihai kartu kredit Fix Bye, Dean Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.